Intro Hai semuanya balik lagi sama aku Almeida Dan kali ini aku mau Nunjukin ke kalian My mini beauty haul Ini sebenernya beberapa udah aku beli Dari kayak Awal bulan ini Awal bulan Agustus Dan ada juga beberapa yang aku baru beli kemarin sama hari ini Kemarin sama hari ini Aku pergi ke 3 tempat Aku ke Lush Ini produknya ini kayaknya belum ada Sampai ke Indonesia Tapi ini tuh kayak isinya semua kayak Lebih ke kayak Kayak lebih ke perawatan gitu Iya Kayak isinya kayak scrub, body lotion Terus sabun, sampo Dry shampoo Terus abis itu kayak Masker gitu-gitu Jadi ya ini tuh kayak lebih ke Kayak buat perawatan kulit gitu-gitu Terus aku juga pergi ke Mana sih kantongnya? Nih Aku juga pergi ke Sephora Kemarin Dan ini cuma ada satu barang sebenernya Terus Buat yang drugstore produk Aku ke Fred Mayer Aku gak ada kantongnya sih Sebenernya udah aku buang Aku pergi ke Fred Mayer Jadi di depan rumahku ini persis banget Di depan rumah ini Dia namanya Fred Mayer Dia kayak semacam supermarket Cuman Di dalamnya tuh pasti kayak Rata-rata setiap grocery store Di sini tuh pasti kayak jual makeup gitu Kayak ada section buat drugstore makeup Jadi Ya Pertamanya aku cuma niat Mau beli minyak Mau beli ikan Mau beli ayam Buat masak Cuman Gimana dong Pintar emang ya Sebelum ke kasir tuh Emang ada section gitu loh Buat makeup Jadi aku kayak Mau gak mau aku lewatin kan Ya udah deh Jadi beli Bahaya sih ini sebenernya Kayak kalo tiap ke grocery store Jadi beli makeup Cuman gak Ini aku beli Karena aku emang Udah kepengen Dari lumayan lama Beberapa produk ini Emang udah aku pengenin Dari lumayan lama Tapi baru sempet kebeli sekarang Jadi ya Terus kalo yang kayak awal bulan lalu aku beli Aku belinya itu di target Kita mulai dari Lush dulu ya Jadi aku beli tuh 3 produk Yang pertama adalah Dry Shampoo Dari Lush Ini tuh Bagus banget Aku pernah pake ini dulu Tahun 2012 Pas aku baru nyampe sini Aku kayak pake ini Sampe setahun Terus Sampe abis Tapi waktu itu aku gak repurchase Karena aku lumayan jarang ke Lush Intinya tuh Aku rumahnya sekarang Di daerah atas Kalo kayak di Indo tuh Kayak aku di daerah Bogor Kayak emang kenyataannya Aku di daerah Cibubur sih Emang pas tinggal di Indo Cuman ya sekarang aku tuh tinggal di daerah Linwood Itu which is kayak di atas Di bagian north Dan Kalo Lush ini Aku dulu selalu belinya Di daerah downtown Which is kayak Jakartanya Dan ya aku lumayan Gak terlalu sering banget Ke downtown Jadi Pas Lush baru dibuka disini Deket rumahku Kayak dia dibuka di mall Deket rumahku gitu Terus aku kayak Aku pasti ada bad hair day Tapi ini selalu menyelamatkan gitu Jadi aku kalo misalnya udah lumayan lepek Ramputnya dua hari gak keramas Tinggal dipakein ini Aku langsung jadi kayak abis keramas gitu loh Langsung bervolume dan ngembang Dan ini tuh enaknya adalah Aku sering banget pake yang disemprot Aku suka Cara pemakaiannya gampang Tinggal seret gitu Karena abis itu udah gitu Tapi Aku mungkin gak cocok bagaimana Cuman kulit kepala aku lebih sering Maksudnya lebih cepet kering Kalo pake itu Dan kayak Malem-malem ini bisa kayak keliatan Jatoh-jatoh gitu kalo aku giniin rambut Terkesan seperti ketombe Padahal itu dry shampoo Ngerti gak sih? Jadi Itu doang gak enaknya Cuman kalo ini Dari dulu aku pake ini tuh Aku gak pernah bermasalah sama yang kayak gitu Pokoknya ini gak bikin jatoh Gak bikin kayak Produknya rontok Tapi yang aku gak suka dari ini Cuman packagingnya Aku gak suka packagingnya kayak Gitu Kayak Cuman digituin doang Kayak Apa sih? Kayak bedak bayi biasa gitu loh Jadi bukan yang disemprot langsung kesini Jadi kurang praktis Aku mesti kayak gini-giniin dulu Terus baru dipake-pakein Gitu Cuman ya Overall aku suka banget sama ini Terus yang kedua adalah Aku beli Fresh face mask Ini yang Present honey Kemarin aku baru banget beli Karena aku ngeliat Orangnya Eh ya Tumpah Aduh bangi banget Kayak Aku kemarin soalnya ngeliat orangnya kayak pake ini gitu Lagi di store-nya Orang yang Jaga store-nya dia pake gitu Kayak maksudnya mungkin Emang dia Gak tau Dia iseng Dia iseng pake apa emang buat promosiin Gak tau Cuman ini emang Kayak yang aku butuhin gitu loh Dan yang bagus dari ini adalah Dia tuh terbuat dari almond Sama honey Jadi dia kayak bisa Ngalusin muka Dan Mengecilkan pori-pori Karena sekarang masalah aku Bukan lebih ke kayak Em Apa jerawat atau apa Cuman aku lebih ke kayak Pori-pori aku tuh kayak lumayan lebar-lebar Di bagian sini Jadi aku kayak pengen Ngencangin gimana sih Kayak Ngerapetin gitu Terus kata orangnya Yang ini bagus Jadi aku Udah sih sebenernya dari Lush itu aja Sebenernya aku dapet Sample Ini Kayak semacam body scrub Sama face scrub gitu Yang ocean salt Dan ini Asli Wanginya tuh enak banget Udah kayak Wanginya udah beneran kayak Lo lagi di pantai Ocean salt ya pokoknya Pokoknya intinya ini wanginya enak banget Dan aku gak sabar coba Terus sekarang ke makeup Yang dari drugstore Oke makeup dari drugstore Aku menunjukin dulu Yang aku belinya Kayak udah lumayan lama Kayak Awal bulan Itu aku beli dari Elf Back on shadow palette dia Yang ini Dan aku gak tau ya ini sebenernya bagus atau enggak Soalnya kayak Aku Aku kayak jarang ngeliat orang pake-pake kayak ginian Di tutorial-tutorial Cuman Kemarin ngeliat terus Kayak Lucu gitu Ngeliat warnanya Jadi aku penasaran Aku pengen coba Itu kayak gini Packagingnya Ini kalo kalian buka kayak gini Yah Vail banget gue Bentar ya Ini dia Kayak gini gitu lah Ada 10 warna totalnya Dan Yang aku denger kan dari review orang-orang Kayak back on shadow-nya Elf Bagus gitu Kualitasnya Jadi Ya aku pikir Berarti Paletnya juga bagus doang Makanya aku pengen coba gitu Habis itu aku masih dari Elf Aku beli yang dia punya bronzer Ini yang Lumayan Terkenal sih Orang-orang sering banget pake ya Kayak Bentuknya Yap Kayak gitu Warnanya Bronze Dan Iya Orang-orang kasih review juga di Youtube Pada bagus-bagus Kirinya kemarin Pas liat Kepikirnya kenapa enggak Dicoba gitu Kayak ini kalo gak salah Harganya 3 dolar ya Apa 6 dolar ya Lupa Pokoknya antara segitu Kalo yang ini harganya Kemarin 10 dolar Munyong Iya 10 dolar Dan next Yang aku belinya Udah lumayan lama Adalah ini Ini udah pernah aku pake Di tutorial aku Yang mana ya Yang kalo gak salah yang makeup buru-buru itu Makeup buru-buru ya Pokoknya aku udah pernah pake ini Dan ini aku suka banget Ini aku udah purchase kedua kali Karena Yang pertamanya itu aku kayak salah warna gitu Kayak agak keterangan warnanya Jadi Aku ganti warna ke Sun beige Dan So far aku suka banget sama L'Oreal yang ini Yang true match ini Karena Apa ya Dia teksturnya tuh enak banget Dipake Gak terlalu berat Gak berat sama sekali malahan Cuman dia kayak nge-cover Dia full coverage Jadi kalo kalian suka sama full coverage Beli aja yang ini Karena ini bagus Kayak kalo gak salah harganya 9 dollar ya 8, 9, 9 Warna aku liat Aku juga beli ini Angled brush Eyeliner Angled Angled eyeliner brush Dari ALF Yang bentuknya kayak gitu Aku yang gak pernah punya gold brush kayak gini Buat eyeliner Jadi aku penasaran Buat kayak eyeliner gel gitu Makanya aku beli Oh ini ada lagi nih Sorry Ini udah actually Udah aku masukin ke Aku punya favorite Kemaren Ini Mary Luminizer Yang aku baru beli online Kayak Bulan ini sih aku Beli onlinenya Iya aku baru beli online Bulan ini dan Udah Gak perlu di jelasin apa-apa lagi Kalian udah tau Mary Luminizer Bom banget Yang aku beli kayak baru Ini Ini Maybelline yang Master Drama Yap Master Drama Yang Midnight Master Dan ini adalah eyeliner Kayak semacam Eyeliner Pencil Udah beberapa kali aku nontonin di Youtube Orang-orangnya pernah rekomen ini Jadi aku penasaran Oke next Aku beli juga Dari Maybelline Yang Super Skinny Marker Ini lebih ke Apa sih Eyeliner Spidol Dan aku punya stila Yang stila eyeliner Spidol itu Kayak udah mau habis Kayak sekarat Jadi aku Pikir kenapa gak Aku coba yang Maybelline Kayak siapa tau dia sama gitu Ternyata kualitasnya Eh gak tau deh Cuman aku penasaran Aku pengen coba Next Aku masih eyeliner lagi Aku beli dari L'Oreal Yang Warnanya black Cause black Iya Ini yang Infallible 171 Black Cause black Ini eyeliner gel Ini yang aku udah pernah nyoba Ini sebenernya Dan Ya emang gak Wow orang-orang pada Ngerekomen ini Ternyata emang beneran bagus Abis itu next Adalah ini Kayak satu dunia udah punya Aku gak ngerti kenapa ini Aku baru beli sekarang Ini adalah Rima London yang Stay Matte Dan Ini semua orang ngerekomen Katanya bagus banget Segala macem Cuman aku belum sempet beli Dari kemarin kemarin Jadi aku baru beli tadi Yah Aku pengen banget coba ini Secepatnya And then Milani Ini yang Big Blush Number 5 Luminoso Aku emang Ngeliat orang-orang banyak banget Yang bilang ini bagus Dan emang kebeneran tadi Pas aku lagi di store Emang ada orang Di depan aku juga Lagi ngambil Milani Dan dia ngambil Luminoso Jadi aku pikir Emang beneran bagus Jangan-jangan orang Kayak pada ngambil Ya udah deh Akhirnya aku beli Terus abis itu Aku beli juga dari Maybelline Ini mascara yang Lash Sensational Blackest Black Dan aku penasaran aja Karena aku selalu suka Maybelline punya mascara Terus abis itu Aku juga beli Aduh ini banget Aku beli dua foundation Ini tuh lagi kayak booming banget ya Ini dua-duanya Ini aku gak ngerti lagi Semua orang pada kayak Everyone has been talking about this lately Jadi Aku penasaran Jadi aku pengen coba juga Yang ini Maybelline Fit Me Matte Poreless Yang number 228 Ya Aku beli yang soft tan Sama yang L'Oreal Palace Infallible Pro Matte Ini yang warnanya Caramel-caramel gitu Caramel apa sini Caramel beige Aku pake Caramel beige Dan Ya intinya aku kayak Selalu ngeliat orang-orang Kayak di Youtube Di Snapchat Semua orang pada kayak Promosiin dua ini Jadi Terus abis itu Next adalah Maybelline Fit Me Aku dulu sebenernya punya ini Tapi kayak aku belinya Salah warna Nih 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 aku beli dulu ini Tapi kayak salah warna Liat gak sih Kayak ini tuh jauh lebih gelap Daripada kulit aku Jadi pas dipake Malah jadi kayak belang gitu kan Harusnya kayak Warnanya sama kulit Jadi aku akhirnya beli Lagi tadi yang ini Iya ini number 20 Yang Sun Sable Of course Semua orang juga udah tau Ini kayak bagus banget Dan orang-orang pada rekomen ini Kalo buat concealer Sampai orang bilang ini tuh Dupenya Nars Nars concealer Ya pokoknya ini bagus banget Terus abis itu Next adalah aku beli Single eyeshadows Kayak glitter gitu Dari Wet n Wild Aku beli kayak lima warna Warnanya ini yang biru Yang distortion Warna biru gini Terus ini warna pink Groupie Abis itu warna ungu Binge And then Warna Kayak silver gini Yang spike And Yang warna emas kayak gini Gold Namanya brush Dan ya Aku beli itu Terus next And then Yang aku beli adalah Makeup remover Ini dari Neutrogena Dan aku emang selalu pake ini Dari dulu Terus Emang aku suka banget Sama ini Ini kayak enak gitu Kalau dipake Kayak gak bikin Kayak muka kita iritasi Kalau kayak Kadang-kadang Kalau terlalu digesek Ada yang bikin Kayak mukanya iritasi Terus jadi peri-peri Kalau ini gak semasalah Aku dulu pake ini Ini my favorite Sama dia punya Oil free eye makeup remover Yang ini Aku kayak punya juga Tapi udah mau abis Lihat deh Kayak tinggal segini gitu Tinggal kayak Bentar lagi udah mau abis Tinggal dua kali pake kali Besok aku beli lagi Backup langsung Biar gak kehabisan Abis itu Aku beli juga buat Aku punya muka Kayak skincare muka aku Ini Mario Badescu Yang buffering lotion Jadi itu gunanya Buat kayak Ngilangin kita punya Bekas-bekas kayak Jerawat Kayak aku punya Disini kan banyak banget Aku bekas-bekas kayak merah gitu Kalau misalnya aku gak pake makeup Dan ini tuh bantu Buat kayak mulusin Dan ngilangin Noda-noda Bekas jerawatnya Jadi ya Actually aku pertama kali Nyoba yang buffering lotion Yang sebelumnya Yang aku pake itu Yang warnanya pink Yang aku lupa apa namanya Itu pokoknya buat Lebih ke buat jerawat Yang hidup Yang masih aktif Pas aja jerawat aku Mau nongol Aku pake ini tuh Langsung kempes lagi Dan itu super bagus banget Kalau sekarang aku lagi gak ada jerawat Sama sekali Yang nongol-nongol Tapi Aku ada bekas-bekasnya Makanya aku pake yang ini Turbo Snacks Ini aku beli Super Oh my god Ini enak banget Ini enak banget wanginya Oke Dari Filosophy Yang mini Kayak mini perfume gitu Yang love swept Dan Ini super enak banget wanginya Makanya kemarin lagi di toko Aku udah lagi di Ulta Terus selalu ke section yang Semuanya perfume Aku ciumin satu-satu doang Dan ini aku kayak Biasanya aku bisa nahan ya Kalau parfum tuh Kalau misalnya walaupun enak Aku bisa nahan Tapi yang ini kayak kemarin Ini tuh enak banget wanginya Dan ini Gak tau kenapa Kayak ingetin aku sama something Tapi aku gak tau itu apa Jadi kayak Sakana kan kayak dejavu gitu Aku belinya yang mini Karena Lebih murah Jadi Biar bisa dibawa-bawa juga Kemana-mana Enak dimasukin tas Terus Udah yang drugstore udah selesai Abis itu Yang terakhir adalah Yang mana aku beli Sephora Cuman satu Banget nih Dan Finally aku kesampaian Buat beli ini Beka Jacqueline Hill Yang champagne pop Orang-orang lagi pada Obsess sama ini Jadi aku kayak pengen Cobain juga Aku kayak suka atau enggak Dan Ini jelas-jelas Semua orang pada bilang Bagus Aku udah lama banget Pengen ini Dan sekarang baru kesampaian beli Jadi Ya kemarin lagi ke Sephora Liat-liat Dan aku cobain Emang di Sephora-nya Aku cobain gitu Dan Emang-emang-emang bagus banget Ya Aku excited banget beli ini Udah sih Sebenernya ini udah abis Sekian dulu video dari aku Dan kalau kalian suka Jangan lupa di-like videonya Dan subscribe ke channel aku Buat yang belum Juga kalau kalian mau Kalau kalian Pengen aku Buat review Atau enggak bikin First impression video Tentang Produk-produk ini yang Tadi aku mention Or produk yang aku sempat Mention di video aku Sebelum-sebelumnya Kalian komen aja di bawah Dan aku pasti Usain buat untuk kalian Juga komen Buat Video aku selanjutnya Mau itu tentang Makeup tutorial Atau enggak rutin Atau enggak Challenges Pokoknya kalian komen aja di bawah Dan itu sangat membantu Sometimes aku suka bingung Bikin video apa Sekali lagi makasih banget Semua yang udah nonton Dan see you guys Di video aku selanjutnya Bye Hai semuanya balik lagi Sama aku Almeda Dan kali ini aku mau bikin video Aku mau bikin video Tentang mini makeup haul Enggak Enggak Salah Mini beauty haul Karena ini Udah lowbed Aduh Udah lowbed Video tentang beauty Enggak Kemarin kesana Terus Oke Terus